Rumah belajar Halo sahabat rumah belajar, bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siap belajar dengan saya? Siapa di antara kalian yang pernah mendengar kata cerpen? Cerpen adalah istilah lain atau kependekan dari cerita pendek. Lalu, apa yang dimaksud dengan cerpen? Cerita pendek adalah sebuah karya sastra yang hanya memusatkan pada satu toko saja. Satu toko saja dalam satu situasi. Meskipun di dalam cerita pendek terdapat toko-toko lainnya untuk membantu jalannya cerita, namun tetap pada fokus permasalahan pada satu toko saja. Seperti hal yang jenis teks yang lain, teks cerita pendek juga memiliki unsur yang membangun. Ada berapa unsur yang membangun dalam cerita pendek? Terdapat dua unsur yang membangun cerita pendek, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Pada video kali ini, saya akan memaparkan kepada kalian mengenai unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerita pendek. Lalu, apakah kalian sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik? Unsur yang berada langsung di dalam cerita disebut unsur intrinsik. Apa saja yang termasuk di dalam unsur intrinsik? Mari kita simak bersama. Tema merupakan gagasan yang membangun unsur isi cerita. Ingat, tema berbeda dengan judul ya. Untuk itu, kita perlu membahami isi cerita terlebih dahulu sebelum menentukan tema cerita tersebut. Yang kedua adalah toko. Tokoh adalah individu rekaan yang dibuat oleh pengarang untuk membangun cerita. Ketiga, penokohan. Ya, penokohan. Jika tadi saya sudah menjelaskan mengenai toko, kali ini kita akan menyimak bersama-sama mengenai penokohan. Penokohan merupakan sifat atau karakter dari toko di dalam cerita. Dalam penokohan, ada yang memiliki karakter antagonis, protagonis, dan juga tritagonis. Yang keempat adalah alur. Alur merupakan pola pengembangan cerita. Alur terbagi menjadi tiga. Yang pertama, alur maju. Yang kedua, alur mundur. Dan yang ketiga, campuran. Unsur intrinsik yang berikutnya adalah latar. Siapa yang sudah mengetahui mengenai latar? Latar berfungsi untuk membangun keyakinan pembaca terhadap isi cerita yang disajikan oleh pengarang. Latar meliputi tiga hal. Yaitu, waktu, tempat, dan siasana. Berikutnya adalah amanat. Ya, amanat. Amanat merupakan pesan atau ajaran yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Amanat akan disampaikan oleh pengarang secara tersirat atau secara tidak langsung. Sehingga, untuk memperoleh amanat dari sebuah cerita, kita harus membaca cerita dari awal hingga akhir, kemudian dapat menyimpulkan nilai apa atau pesan apa yang diajarkan oleh pengarang kepada kita. Nah, sahabat rumah belajar, itulah tadi penjelasan saya mengenai unsur intrinsik di dalam cerita pendek. Jangan lupa akses portal rumah belajar. Kalian juga dapat mengunduh aplikasinya di gawai kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya ya!